Berikut ini prediksi admin mengenai hasil drawing babak delapan besar Liga Champion musim ini. AC Milan akan berhadapan dengan Inter Milan, sehingga akan tercipta derby della Madonina di ajang yang lebih tinggi yaitu di Liga Champion. Napoli vs Benfica, ketangguhan Napoli akan diuji sesungguhnya di ajang ini. Kemudian akan ada partai antara Chelsea vs Real Madrid, di mana DNA Eropa Real Madrid akan kembali diuji di laga ini. Kemudian ada kekuatan uang Manchester City vs Bayern Munchen, di mana City apakah bisa mampu merengkuh tropi Liga Champion pertama dengan melewati Bayern Munchen di babak delapan besar ini. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Champion hingga babak delapan besar ini. Posisi pertama ditempati oleh striker Manchester City yaitu Erling Haaland yang telah mengemas 10 gol. Penyerang Liverpool Mohamed Salah di urutan kedua dengan koleksi 8 gol dan 2 asis. Serta penyerang Paris Saint-Germain Kailan Mbappé di urutan 3 dengan koleksi 7 gol dan 3 asis. Serta penyerangidis